Halo koprens, jika kita punya soal seperti ini maka untuk menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat melalui titik yaitu 1,0 a 1,0, b 3,0, c 0, negatif 6 kita misalkan dulu untuk bentuk dari persamaan umum persamaan kuadrat itu adalah y sama dengan ax kuadrat ditambah dengan bx kemudian ditambah dengan c seperti itu nah yang pertama untuk titik a disini, yang pertama untuk titik a yang disini itu adalah 1,0 berarti komponen x nya 1, komponen y nya 0 berarti disini kita proleh bahwa untuk yang tadi kita masukkan kan jadi disini 0 sama dengan a dikali dengan 1 kuadrat kemudian ditambah dengan yaitu b dikali dengan 1 nah seperti itu, b dikali dengan 1 kemudian ditambah dengan c berarti kita proleh bahwa untuk a tambah b kemudian tambah c nya ini sama dengan 0 kemudian untuk yang kedua, nah untuk titik b yaitu disini 3,0 seperti itu nah 3,0 berarti komponen x nya 3, komponen y nya 0 berarti 0 sama dengan, nah disini jadinya a dikali dengan 3 kuadrat kemudian ditambah dengan b dikali dengan 3 kemudian ditambah dengan c berarti kita proleh bahwa 9a kemudian ditambah dengan 3b nah kemudian ditambah dengan c sama dengan 0 nah kita lanjut disini selanjutnya untuk yang titik c disini yaitu 0, negatif 6 nah berarti nanti disini komponen x nya 0, komponen y nya negatif 6 berarti negatif 6 disini sama dengan kita ganti nilai x nya itu dengan 0 sehingga kita proleh 0 kuadrat itu adalah 0 dikali a itu adalah 0 kemudian ditambah dengan b kali 0 adalah 0 kemudian ditambah dengan c ternyata c nya disini sama dengan negatif 6 karena c nya sama dengan negatif 6 kita ganti disini nah untuk yang a tadi kan yang ini a tambah b tambah c berarti kita proleh bahwa untuk a ditambah dengan b kemudian ditambah dengan c disini c nya itu adalah negatif 6 berarti kurang 6 sama dengan 0 nah berarti untuk a tambah b nya sama dengan 6 berarti untuk a nya sendiri sama dengan 6 kurangi dengan b kita lanjut disini yang ini tadi nah berarti karena a nya itu adalah 6 kurang b berarti ini 9 dikali dengan 6 kurang b kemudian ditambah dengan 3b nah c nya tadi itu adalah yaitu negatif 6 disini berarti ini kurangi dengan 6 sama dengan 0 berarti 9 kali 6 54 kemudian kurangi dengan 9b ditambah dengan 3b kurangi dengan 6 sama dengan 0 berarti kita proleh bahwa nah disini 54 kurang 6 itu adalah 48 kemudian negatif 9b tambah 3b itu adalah negatif 6b jadi disini itu adalah nah disini kita proleh 48 kurangi dengan 6b sama dengan 0 berarti untuk 6b nya ini sama dengan 48 berarti untuk b nya sendiri itu adalah 8 nah kemudian kita tentukan untuk a nya tadi a sama dengan 6 kurang b berarti a nya disini sama dengan yaitu 6 kurangi dengan 8 sehingga sama dengan negatif 2 berarti kita proleh untuk persamaannya tadi kita misalkan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c a nya itu negatif 2 berarti negatif 2x kuadrat kemudian ditambah dengan b nya itu adalah 8 8x c nya itu adalah negatif 6 dan berarti disini dikurangi dengan 6 kita proleh bahwa untuk persamaannya y sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 8x kurangi dengan 6 nah berarti kita proleh disini jawaban tepat opsi b sampai jumpa di pertanyaan berikutnya